selamat sore sahabat db channel kali ini saya mendapat sedikit problem ini yaitu motor susuki satria fq ini yang hidupnya susah sekali apalagi pada saat dingin super susah bukan hanya di pagi hari tetapi begitu didiamkan selama kira-kira sekitar 3 jam ataupun lebih itu walaupun tadinya udah dibawa itu juga akan kembali susah hidup bukan main nah sedikit informasi bahwa motor ini sudah menggunakan CDI tipe racing yaitu menggunakan CDI BRT dan juga pickupnya kadangnya sudah mengalami perubahan tetapi itu untuk bagian pengapian sedangkan untuk bagian yang dari karburator dia sudah menggunakan tipe karburator PE 28 nah yang pertama ingin saya lakukan ada yang ingin saya coba cek itu adalah di bagian karburator terlebih dahulu teman-teman karena begini untuk hidup yang susah di pagi hari itu biasanya terjadi ada penyebabnya adalah kekecilan sepuyar itu khusus untuk sepuyar pilot jet di bagian karbuna untuk itu saya akan mencoba mengganti dengan menggunakan reparket yang baru seperti ini ini saya diset dan apakah ini sepuyarnya lebih besar atau tidak nanti kita akan cek bersama-sama oke kita akan bongkar di bagian karburator tapi sebelumnya saya akan coba untuk menyalakan motor ini bahwa motor ini memang benar-benar hidupnya susah sekali seperti ini selamat menikmati jadi hidup motor ini memang benar-benar susah teman-teman jadi saya akan coba melakukan perubahan di bagian sepuyar terlebih dahulu kita buka karburatornya setelah ini dibongkar ternyata reparket saya beli itu malah cenderung dia lebih kecil lubang sepuyarnya ketimbang reparket ataukah ini sepuyar yang lama jadi interfacenya tidak saya ganti karena ini ternyata malah lebih besar ketimbang yang ini hidup motor yang baru sedangkan untuk sepuyar yang main jet kita akan lihat main jet kalau saya lihat itu malah sepuyar ini lebih kecil jadi malah kalau ini saya perkecil di pilot jet saya takut itu malah akan tambah tambah lebih susah lagi hidupnya terus kalau itu sudah semua ini ada satu yang akan saya ganti yaitu ini jika disini jarum dan rumahnya ini sudah tidak bagus ini jarum skep sama rumahnya ini sudah terjadi oblak terlalu banyak itu ataukah juga tidak tidak senter lagi itu akan mengakibatkan terjadinya juga hidup yang juga susah kalian juga tarikan motor itu akan berbat jadi langkah pertama adalah mengganti bagian jarum skep untuk cara membukanya kita tinggal mengetok dari bagian sini bagian dalam sini ini kita ketok nanti dia akan keluar dan langsung kita ganti oke kita buka dulu nah yang ini ini akan kita ganti karena juga kalau dilihat begini dia lubangnya sudah tidak bagus artinya sudah agak sedikit opal kalau kita mau pakai yang ini kita coba ganti dengan menggunakan ini yang baru terima kasih walaupun sedikit agak belibat tetapi ini sudah selesai dan saatnya kita memasang dan kita akan coba apakah ini berhasil atau tidak kalau tidak kita akan melakukan perubahan di bagian pengapian oke teman-teman ini karbonnya sudah terpasang sekarang kita coba apakah masih hidupnya susah seperti waktu saya pertama setelah yang tadi itu setelah pergantian pad dalamnya pada karbon tersebut apakah ini akan ada perubahan atau tidak oke tersebut tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton